Halo ko friends, disini kita punya soal tentang persamaan kuadrat. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 50 cm dan luasnya adalah 150 cm persegi. Nah, disini kita diminta untuk menentukan yang pertama adalah model matematika untuk panjang jika lebarnya adalah X. Dan misalkan saja panjangnya adalah Y ya, jadi disini kita tuliskan untuk panjang adalah Y. Yang berarti kita tahu disini bahwa untuk rumus dari keliling persegi panjang adalah, jadi kita tuliskan K ini akan sama dengan 2 yang dikalikan dengan panjang ditambah dengan lebar. Yang berarti adalah X ditambah dengan Y. Yang kita punya nilainya adalah 50 cm. Nah, untuk sementara satuan akan kita abaikan namun di akhirnya akan kita tuliskan kembali untuk mempermudah perhitungan. Nah, yang berarti disini ketika kedua ruas kita bagi 2, kita punya menjadi X plus Y sama dengan 25. Nah, yang berarti disini untuk Y-nya adalah 25 dikurangi dengan X. Jadi kita mendapati untuk model matematika dari panjang adalah 25 dikurangi dengan X. Berikutnya untuk soal B. Model matematika luas persegi panjang. Nah, perhatikan bahwa disini untuk luas kita tahu dari persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar. Di mana panjangnya adalah Y dan lebarnya adalah X. Nah, jadi kita punya luasnya adalah Y dikalikan dengan X. Karena kita punya Y-nya adalah 25 dikurangi dengan X, berarti dapat kita substitusikan saja. Berarti luasnya disini akan sama dengan 25 dikurangi dengan X, lalu ini kita kalikan lagi dengan X. Sehingga kita dapati bahwa luasnya dapat kita nyatakan sebagai 25 X yang dikurangi dengan X kuadrat. Jadi kita sudah mendapati untuk model matematika dari luas persegi panjang. Berikutnya untuk soal yang C, kita diminta menentukan nilai panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Karena kita punya untuk luas persegi panjangnya adalah 150 cm persegi. Yang sebenarnya kita punya dari soal yang B, modelnya adalah 25 X dikurangi dengan X kuadrat. Ini semua dapat kita pindah ruasan kiri, sehingga kita punya untuk X kuadrat dikurangi 25 X ditambah dengan 150 sama dengan 0. Di mana ini dapat kita faktorkan menjadi, sebut saja adalah X plus P dikalikan dengan X plus Q sama dengan 0. Nah, disini perhatikan bahwa kita perlu mencari nilai P dan Q sedemikian, sehingga ketika kita jabarkan ini, kita dapati bentuknya sama seperti ini. Nah, jika kita jabarkan bentuk yang ini, sebenarnya kita punya adalah X kuadrat ditambah dengan P plus Q yang dikalikan dengan X, lalu ditambah dengan P dikalikan dengan Q, dan ini sama dengan 0. Yang berarti dalam kasus ini untuk P plus Q sama dengan, nah disini kita punya adalah minus 25, lalu untuk P dikalikan dengan Q-nya berarti ini sama dengan 150. Jadi kita harus mencari P dan Q sedemikian, sehingga P plus Q-nya adalah minus 25, dan P dikalikan Q-nya adalah 150. Kita dapat mencoba-coba, misalkan saja disini kita ambil untuk P-nya adalah 15, berarti Q-nya adalah 10. Nah, persamaan kedua dipenuhi, tapi apakah persamaan pertama dipenuhi, yakni P plus Q adalah minus 25? Tentu saja tidak, berarti kita perlu mencari yang lain. Nah, misalkan saja kita tambahkan tanda negatif, jadi misalkan disini P-nya minus 15, Q-nya kita punya adalah minus 10. Ketika kita jumlakan hasilnya minus 25, ketika kita kalikan hasilnya 150, berarti P sama dengan minus 15 dan Q sama dengan minus 10 ini memenuhi. Jadi disini dapat kita tuliskan, berarti untuk X dikurang dengan 15 dikalikan dengan X dikurang dengan 10 akan sama dengan 0. Yang berarti disini kita mendapati bahwa untuk X min 15 sama dengan 0, atau X min 10 sama dengan 0. Yang berarti untuk X-nya sama dengan 15, atau X-nya sama dengan 10. Nah, namun disini perhatikan bahwa ketika kita punya X-nya adalah 15, maka untuk Y-nya adalah 25 dikurang X, yang berarti 25 dikurang 15, yakni 10. Ketika X-nya adalah 10, berarti Y-nya adalah 25 dikurang 10, yang adalah 15. Nah, perlu diketahui bahwa panjang tentunya lebih panjang daripada lebar, yang berarti Y haruslah lebih dari X. Jadi dalam kasus yang ini, tentu saja ini tidak memenuhi. Jadi kita ambil yang ini. Jadi kita dapati nilai X-nya 10 dan Y-nya adalah 15. Sehingga dapat kita tuliskan disini saja, untuk panjang dari persegi panjang tersebut, kita punya adalah Y, yang nilainya adalah 15, dengan satuannya tentu saja cm. Dan untuk lebar dari persegi panjang tersebut, kita punya adalah X, yakni 10 cm. Sampai jumpa di soal berikutnya.